Dua unit mobil dilaporkan terbakar di Desa Piasa Kulon, Kecamatan Soma Gede, Kabupaten Banyumas, Kamis 19 September 2024. Kejadian tersebut terjadi di dekat stasiun pengisian bahan bakar umum Soma Gede sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan dari UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banyumas, mobil yang terbakar terdiri dari sebuah kijang milik Ibu Sunani dan sebuah kari yang pengemudinya kabur dari tempat kejadian. Menurut kronologi yang disampaikan, peristiwa bermula saat seorang pegawai SPBU bernama Aris 44 tahun sedang mengisi bahan bakar mobil kari. Setelah pengisian, saat pengemudi hendak menyalakan mobil, terdengar suara ledakan dari bagian mesin. Tak lama kemudian, api muncul dari tangki bahan bakar mobil kari dan dengan cepat menyebar, membakar mobil tersebut. Mobil kari yang terbakar kemudian mengenai mobil kijang yang terparkir di dekatnya, menyebabkan api semakin besar. Aris, yang mencoba memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan, gagal mengendalikan kobaran api. Api yang semakin membesar akhirnya memaksa pihak SPBU untuk menghubungi pos pemadam kebakaran kemeranjen guna meminta bantuan. Tim pemadam kebakaran yang menerima laporan pukul 10.55 WIB langsung mengirimkan satu unit truk dari pos damkar kemeranjen dan tiba di lokasi pada pukul 11.24 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk menghubungi mobil kari setelah pengisian bahan bakar. Hingga saat ini, pengemudi mobil kari belum ditemukan dan masih dalam pencarian pihak berwajib. Jangan lupa untuk menghubungi mobil kari setelah pengisian pihak berwajib.